What's up school fans, welcome back to Time Out Jadi memang lo merezeki nih kayak mau trade Kelsey Plum besok ini Dan gue hari ini baru kepikiran tentang trash talk Kalian tau kan kalo nak liat podcast kan selalu nanya siapa yang bantai lo nih dulu gitu paling pertama Nah gue kepikiran kayaknya seru juga kali kalo gue lagi interview pemain nanya Mereka poin terbanyaknya kapan dan apa yang mereka inget dari pertandingan tersebut Nah coba tuh Gimana menurut kalian ide tersebut kalian bisa tulis di comment section di bawah And once again cuma ngomong aja Thank you so much guys for always supporting Time Out Time Out kemarin hampir 15.000 views Amazing Gue seneng banget sih sekarang ini Kayaknya Time Out udah lumayan konsisten sih bisa 15.000 sih So I'm very very blessed And once again shout out to all the Time Out gang out there Oke kalo gitu kita masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Dani Dani Yang mengatakan Lakers sudah jatuh ketimpa kontraknya Westbrook Simple tapi kena banget ini menurut gue Dan ini sesuai tema Sesuai tema hari ini Jadi ini kenapa gue pilih jadi comment of the day So once again thank you so much guys For always leaving your comments Banyak banget comment yang lucu kemarin Jujur gue sampe bingung tadi mau milih yang mana So thank you so much guys Dan sekarang kita masuk ke Rock and Troll Ini rookie-nya OKC Thunder Jalen and Jalen Williams Dia meng-create ulang yang ini Spiderman meme yang lumayan lucu sih menurut gue sih Waktu itu LeBron juga sempet pake So this is pretty good Dan menurut gue kayak dua rookie ini Kayaknya bisa entertain kita semua sih Menurut gue orangnya lumayan lucu sih dua orang Dan semoga nanti kita bisa ketemu ya Jalen Williams ini di NBA Summer League Gue mau nanya sih tentang dia represent Vietnam juga Karena kita tau dia punya daerah Vietnam So I think that should be good Nanti semoga aja bisa ketemu beneran And of course yang kedua ini Nicholas Batum Baru bangun tidur Nanya apa yang terjadi Tiba-tiba ada yang namanya Tiffany Langsung cook him up Man Beneran di cook him up banget Dia bilang You're missing the playoff Gila sih Tiffany ini kayak bangun And she chose violence ya And yeah tenang aja Tiffany We'll be back in the playoff next season For sure Itu adalah Rock and Troll So guys Kelas timeout hari ini Mari kita mulai sekarang Versa Westbrook Vibing to Beyonce new song Shit I will be vibing to Beyonce also Kalo gue akan dapet 47,1 juta US dollar Sekarang Russell Westbrook udah bisa belanja guys Belanja beli outfit-outfit Yang aneh-aneh buat musim mendatang ini Tadi gue juga liat Dia ada di fashion show-nya Dior Ada di fashion show-nya Louis Vuitton Mainnya di Paris Yang LV keren sih Ada Kendrick Lamar Dan juga itu gue suka banget sih Kayak apa Runway-nya menurut gue Wah bener-bener Dan ini juga tribute Untuk The Late Virgil Abloh juga ya So untuk anak-anak fashion Pasti ngerti lah ya Tontonannya itu And ya back to Mr. Westbrook Damn Russell Westbrook gajinya ketiga ya Tertinggi Di NBA sekarang ini Di atasnya Lebron James Kalian boleh panggil dia Westbrook Tapi dia gak akan jadi Westbrook guys Tapi Lakers emang sedih banget ya Dia kebagian bayar gajinya Westbrook Yang paling besar ini Ini kan kontraknya sebenernya mulanya tuh Tahun 2018 ya Waktu di OVC Thunder Sempat pindah ke Rockets Kontraknya sempat pindah ke Wizards Dan sekarang Asem-nya ada di tangannya Los Angeles Lakers Tapi Gue Bukan pemenci Westbrook Gue bukan haternya dia Gue selalu belain Westbrook Dan gue Masih yakin Dia tahun depan akan bounce back sih Bounce back season from Ross From Brody Ini kenapa gue bilang begini Karena Pelatihnya baru Pelatihnya Darwinham Seperti kalian tau juga Waktu Darwinham lagi press conference Dia dateng Kasih support Dan kayaknya Darwinham tuh juga mungkin Bisa dapetin kerja hari ini Dengan menjawab Pertanyaan tentang Perannya Westbrook musim datang ini Jadi gue yakin Dia udah ada kayak Apa ya Heart to heart lah Ngobrol sama Westbrook Untuk kasih tau dia Apa harapannya dia Dan juga mungkin Rolenya Westbrook seperti apa Jadi ini kenapa Gue masih percaya Brody Akan bisa kontribusi Iya dia nembak Kena papan sampingnya Lebih dikit lah Tahun depan lah ya Karena menurut gue juga Darwinham ini Kayaknya orangnya Bisa dekat dengan pemain Dan juga di respect banget Sama pemain Jadi ini kenapa Gue expect Brody Will be back Next season Gimana fans like guys Kalian bisa tulis di comment section Di bawah Oke Free agency Akan dibuka Sekitar 1,5 harian lagi Tapi menurut gue Free agency Kelas tahun ini Kayaknya Agak kurang ya Menurut gue ya Menurut kalian gimana Kalian bisa juga tulis di comment section Di bawah Gak terlalu banyak Kayak superstarnya sih Mungkin yang orang Maling penasaran Apakah Dian Rayton Akan stay atau tidak sih Tapi Ya sekarang ini Kita akan ngomongin tentang New York Knicks Ini kenapa Steven A. Smith Dan juga fans Knicks lainnya Mungkin juga depresi Kali ya They about to give Jalen Bronson The back Bro Bener 110 juta US dollar Untuk 4 tahun Mereka ini Recruit Jalen Bronson Kayak mau Recruit Seorang superstar Bahwa sih Menurut gue sih Dan Nanti gajinya Jalen Bronson Ini Kalau memang beneran Jadi ke New York Knicks ini Gaji Nomor 39 Paling besar Di NBA Tapi kalau baca Di report Semua udah bilang Ini udah Most likely Akan terjadi sih Setelah hari ini pun Juga Knicks Trade si Nerlyn Snowell Dan juga Alec Burks Ke Detroit Pistons Ini untuk Menciptakan 30 juta US dollar Untuk capnya mereka Jadi ini kenapa Orang-orang udah Bilang Wadah pasti lah Karena New York Knicks Sudah gak mungkin gak Dallas nyesel juga sih Waktu itu Gak jadi Kasih dia extension 55 juta Untuk 4 tahun Pak itu Discoon banget sih Itu discoon banget Waktu itu mereka kasih Sebelum deadline Papanya John Bronson Si Rick Bronson Gue udah bilang Jalan tuh sebenernya udah mau Untuk ambil extension itu Dari Dallas Cuma saya kayaknya Gak ditawarkan Saat itu Ya Ngomongin Detroit sebentar GM-nya Pistons Troy Weaver Menurut gue Single-handedly Membuat Free agency kali ini Menarik sih Karena Pistons sekarang Bilang sih Mereka akan keep ya Ronald Snowell Dan juga Alec Burks Alec Burks katanya Akan jadi mentor Untuk guard-guardnya mereka Yaitu Kate Cunningham Dan juga Jaden Ivey Oh my god Jaden Ivey And Kate Cunningham Can't wait to watch Them together Ya Tapi kalo menurut gue Ronald Snowell Masih belum tau Bisa aja Ronald Snowell dipindahin sih Karena Clippers gue pun Juga tertarik Kalo Ronald Snowell Tapi pasti I think Detroit Pistons Udah done I don't think They're gonna get Si DeAndre Ayton Karena Mereka juga Udah ngedraft si Jalen Durant Jadi Kayaknya dari Sweepstakes Sweepstakes Si Ayton Mereka udah keluar So they have A pretty solid team Tapi si Detroit Pistons Oke Back to the Knicks Back to the Knicks Ya Gue sih Jujur Kalo menurut gue Jalen Brunson Harganya ada Di angka 18-20 Menurut gue Kalo ada Di angka 25 That's A little bit Too steep Menurut gue Harganya si Jalen Brunson Tapi emang Jalen Dia pengen banget Pindah ke Knicks Juga Tampaknya Karena Bokapnya Gila si Knicks Ngerayu dia Sampai ngambil Bokapnya Sebagai asisten coach Si Tom Tiba Duh sekarang Ini Dan dia juga Kayaknya Ada hubungan Dengan Leon Rose Kalo gue Gak salah Jadi Memang segitunya Niat banget New York Knicks Man Si Dallas Katanya sih Mau coba Tawarin 85 juta Untuk 4 tahun Tapi Itu bedanya Jauh sih Sama harga Yang dikasih Sama New York Knicks Tapi gue Kalo gue Di posisinya Jalen Brunson It's nice It's always nice To get the back Of course Gila Uang segitu Ini mungkin Akan jadi kontrak Terbesarnya dia Mungkin selama Karirnya dia Ya tapi Men Dallas baru aja Masuk ke Western Conference Finals And they just Picked up Si Christian Wood Menurut gue Daripada lo Stres Dengan kulturnya Knicks Gue gak yakin Knicks juga tahun depan Gak akan menang sih Masih sih Gak akan masuk playoff juga Kemungkinan besar Mendingan Run it back gak sih Sama Dallas Walaupun you have to Take less money Tapi 85 juta US dollar That's a lot of money You are settled For life For life itu Udah settled banget Menurut gue sih Daripada stress men Tapi memang Jalan Brunson Ada kabar Dia gak happy Dengan rolnya Dia di Dallas Dimana dia harus Di belakangnya Si Luka Doncic Dia merasa bahwa Dia tuh masih ada Satu level lagi Yang dia bisa reach Kalau dia gak bermain Sama si Luka Doncic Last season Of course Brunson Karir high Dalam poin 16,3 poin per game 4,8 asis per game Lalu juga shooting 50% From the field Waktu Luka tidak bermain Di 2 game pertama Lawan Utah Jazz Di playoff Dia sempat mencetak 41 dan 31 poin Memang Jalan Brunson ini Kemampuannya luar biasa Dia bisa ngepoin Dia seorang guard Yang bisa score At any time Menurut gue sih Jadi Memang Kadang-kadang Kalau ada Luka lagi main Dia perannya sedikit Lebih kecil Lebih kayak di belakangnya Luka Doncic Tapi menurut gue It was fine Gue nonton dia Di game ke 6 Lawan Utah Jazz itu He was the one that Hit the big 3-point shot In the corner Menurut gue Jadi Aduh Gue kok jadi Jalan Brunson sih Di New York ya New York Oke They got RJ Barrett They got Julius Randall Tapi gue gak mau Call them The big three Gue call them The moderate three Medium three lah Gak big three Karena menurut gue Julius Randall Is not that guy Is not He's not that guy Apalagi itu Last season He played horrible Dia berantem sama fans Knicks lah Sampai ada Body gesture Yang gak enak Selama season itu Tapi Dan dia juga Dibenci sih Fansnya Knicks Kayak sekarang ini And he averaged 20 points per game Jadi kalau Superstar Atau number one option Lo masih Julius Randall Your team is not Going anywhere Lalu Kita ngomongin tentang Roleplayersnya Knicks Siapa? Obi Toppin Emmanuel Quickly Hopefully Derek Rose Going back Bisa healthy lagi But Yeah I don't think Jericho Sims I don't know We'll see Jericho Sims Bagaimana Developmentnya dia Who else Am I missing? Yeah That's it Right So Menurut gue Rasternya si Knicks Emang sayur aja sih Dan gue Masih percaya Bahwa Knicks itu Tahun depan Paling Ada Kalau ada Jalen Brunson Kalau Jalen Brunson Masuk Itu paling banter Menurut gue Masih posisi 9 atau 8 Di Eastern Conference Mereka harus tetap Lewatin play in tournament Menurut gue sih Jadi Yang sabar aja lah Fans di New York ya Menurut gue Ya tapi Nanti kalau tiba-tiba Si Leon Rose Bisa Pull some strings Karena ini Gossiwe masih ada Katanya dia mencoba Untuk mendapatkan Seorang Dejante Murray Kalau mereka bisa dapetin Dejante Murray Dan juga Jalen Brunson That could be interesting That could be interesting Menurut gue Sekarang ini Si Knicks Masuk ke Jalen Brunson Paling Tinggi Sealingnya Menurut gue Adalah posisi 8 Posisi Play in Di Eastern Conference Menurut kalian gimana Kalian bisa tulis Di comment section Di bawah Oke Terakhir Ada berita dari Clippers gue Yang akhirnya Resign Evika Subach Dengan 33 juta Untuk 3 tahun Di timeout kemarin Gue lupa bilang sih Y'all don't wanna see us Next season As long as Everybody healthy sih As long as everybody healthy Gue pun juga Gak mau taruh Ekspektasi terlalu tinggi Orang banyak pada nanya gue Kok Rocky gak bilangnya Clippers akan masuk final sih Karena gue gak mau kecewa Gue gak mau kecewa Dan gue tau Tim gue lumayan curse Jadi gue juga gak mau Terlalu ekspektasi tinggi Karena The most important thing Still Healthnya mereka sih Apakah akan jadi Tim BPJS Atau tidak Kalo kata Odi Odi selalu bilang Clippers gue adalah Tim BPJS Semoga Tahun depan Enggak ya Odi And yeah This is a great deal Menurut gue Untuk Clippers And Subach Subach masih umur 25 tahun Kita gak boleh lupa He's still young Masih banyak room For improvement juga Tapi yang pasti Subach ini jarang cedera Itu yang gue suka Aduh Gue semoga gak nge-jinx And he plays hard Great presence juga In the pain Jadi Ini dengan harga Menurut gue masih cukup Masuk akal Dan masih cukup Murah juga Jadi gue seneng banget Seneng banget Clippers bisa dapetin Subach lagi Dan dia merupakan Satu-satunya center kita Sekarang ini Centernya Clippers gue Dan gue masih berdoa Clippers bisa mendapatkan Satu center lagi Sebelum nanti Season mulai Isaiah Arthur Stein Gue sampe sekarang Masih belum tau Kondisinya gimana But Hopefully He will come back And And ya Semoga Clippers gue Free agent Mesti bisa dapet satu lagi Kalau bisa dapet satu lagi I think Will be very Very solid So Tadi gue mau bahas Untuk pelatihnya Yuta Joss Yang baru Siapa namanya Will Hardy Dari Asisten pelatihnya Ime Yudoka Dari Celtics Kemalian ini Tapi Gue takut Kejadiannya Kenny Atkinson Gue takut Kejadian ini Kenny Atkinson Jadi kita tunggu aja Nanti kalau memang Sudah ada press conference Dan udah resmi Sama Yuta Joss Diumumkan Nanti kita akan Buatin Dan juga kita akan Bahas di Time Out So Itu dulu untuk Time Outnya Semoga beberapa hari Kedepan ini Akan banyak berita Yang seru-seru dari NBA Agar gue bisa bikin Time Out lagi Karena Ini adalah Salah satu waktu Yang gue seneng banget Selalu setiap hari Untuk menghabiskan waktu gue Menghabiskan hari gue Untuk bisa ngomongin basket Dengan kalian semua Men Komennya Sekarang udah di atas 150 terus Jadi gue seneng banget Untuk bacain komennya juga Satu-satu Biasanya ada beberapa yang Gue bales juga So once again man Guys Time Out geng Appreciate the support Appreciate the love Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out Outro 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 Terima kasih.